Konsepnya itu diajarkan adalah konsep Jawa Andai saja orang di dunia ini mengalami tentang kejawa Ya itu tadi Alam gak akan rusak sampai sekarang Dan sekarang tidak akan terdapat bencana Pasti Siapa yang di dunia ini mengalami tentang kejawa Sekarang itu gak akan terjadi bencana Aman mas ya Aman Gemahri pahloh jinawi Kertorak tenteram Apa? Gemahri pahloh jinawi Gemahri pahloh jinawi Apa? Lanjutannya lah liat Kertorak jauh Kita kembali ke bahasan tadi mas Dengan konsep berdoa Nah itu tadi Nah orang kan Sekarang kebanyakan mas Orang berdoa Orang mengingat sang pencipta Itu kan Karena hanya punya keinginan Tujuan Bahkan mengalami kesulitan Saya ingin tahu dari mas Mas Kinos Orang berdoa itu Baiknya mas Abdul Apakah menunggu Ada masalah dulu Ada tujuan dulu Baru kita berdoa Apakah saya Kebisannya mas Saya kembalikan Pada konsep jawa Karena semua akan Dikembalikan pada Ajaran jawa Yang murni Dalam etika jawa Itu lebih Mengutamakan Kewajipan Daripada Lebih mengutamakan Hak Itu kalau orang jawa Kita harus bisa Memayu Hayuning Bawono Memayu Hayuning Diri Maka Tuhan Akan memberi Tanpa Harus kita Meminta Itu yang Dari Lompotan Dijaluk Kuoso Dudu Karso Karso Dudu Kuoso Tahu Maksudnya Kuoso Tan Karso Kita mempunyai Kekuasaan Tanpa Meminta Karena apa Atas Kehendak Tuhan Karso Dudu Kuoso Keinginan Kita bukan Suatu Kekuasaan Karena Kekuasaan Semuanya Itu adalah Kekuasaan Tuhan Karena ketika Orang sekarang Itu kan Menganggap Karsa Itu adalah Kuasa Enek Munjaluk Terus Iya Tapi Kalau orang jawa Yaitu Tadi Dalam Etika Jawa Lebih Mengutamakan Kewajiban Sebelum Menentukan Mengharapkan Hak Ini Ini Bukti Ini Bukti Bustyalah Apa? 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 Bustyalah Ini Maha Pengasih Maha Pemurah Yang 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 Pemurah Ya Menentukan Yang Yang Maha Anggil Kan Menentukan Maha Anggil Bustyalah Maha Pemurah Ada Iya Ya Ya Kenapa Seperti itu Kan Memangnya Jawa Lebih Muta Kan Lompok Tan Dejalo Ya berbelanja dengan karya, karya itu duduk berbelanja makanya kita lebih merupakan yang jawa, kita mendapatkan siapkan kita hidup itu ada yang menguasai, ada yang menghidupi apa yang, tanggung jawab apa yang kita laksanakan memayuh diri, memayuh diri bahwano, memayuh diri memayuh diri sasomo memayuh diri sasomo ya tidak hanya pada manusia, juga sama hewan juga sama tumbuhan semua apapun yang diciptakan oleh alam semesta ini termasuk air tanah api angin angkasa langit kalau tidak ada langit kita mau tinggal di mana Bungi, Armanggoning di miranek langit makanya ini dikembalikan pada konsep Jawa makanya dibilang 500 tahun Bali Maranggomo Budi yaitu tadi dasarnya itu tadi Trisulo Widow Trisulo Widow itu Trikaulobusono tiga Kawula itu yang sifatnya cipta rosoji sifatnya penciptaan pemelihara dan penyempurnaan Busono itu sebagai sangda busana kita agaman ini dari agama tidak busono itu mas betul mas jadi bukan sesuatu yang sifatnya dari dalam diri agama itu suatu tuntunan agama itu apa kalau orang dulu bedanya bedanya agama busana atau agama agamanya orang dulu dengan sekarang bedanya gini orang dulu memahami sesuatu tentang kehidupan dari topo wening dan topong krami keweningan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari akhirnya mempelajari hikmah-hikmah kehidupan dari segala permasalahan kehidupan masalah ekonomi masalah keluarga masalah cinta diambil hikmah-hikmah dari pelajaran itu untuk dijadikan sebuah tuntunan hidup dari proses pembelajaran hidup proses analisa dari perjalanan hidup proses waktu akhirnya menjadi suatu ajaran untuk pemeliharaan diri yang disebut agaman itu sandangan busana itu agamanya orang dahulu seperti itu tapi kalau zaman sekarang yang namanya agama itu suatu penemuan atau pengetahuan dari leluhur dahulu yang mengolah rosok akhirnya jadi suatu pemahaman untuk anak turun sekarang yang sifatnya instan misalkan ada kitab nih kita belajar ini ayat ini isinya ini ayat ini isinya ini dipelajari karena hanya teori gak ngerti prakteknya akhirnya apa terjadi salah penerimaan maksud dari siloka-siloka yang ada dalam kitab itu kitab itu sebenarnya tidak ada yang salah yang salah itu yang mengertikan semua kita baik mengajarkan tentang kebaikan cuman yang menerima ini dibelokkan nah itu loh terus akhirnya disebar-sebar ke oke estafet ini disebar ke ini isi ngajarkan keleru diajarkan keberikutnya semakin keliru tambah keliru itu akhirnya membudidaya sampai sekarang akhirnya timbulah kehancuran dunia nah itu itu konsep jawa loh ya ini jadi trisulo busono trikaulobusono trikaulobusono busono itu yang namanya trisulo wido itu konsep-konsep yang namanya penciptaan pemeliharaan penyempurnaan ilmu sangkan paraning dimati yang pernah saya bilang dahulu jadi ajaran yang akan terwujud di dalam peradaban baru itu adalah ajaran trikaulobusono trisulo wido yang mengarah pada ajaran budi pekerti lukuru disebutnya budi yang namanya budi itu adalah perbuatan yang penuh kasih sayang luhur itu kemuliaan gitu perbuatan yang sifatnya mulia sifatnya memberikan suatu keindahan kedamaian itu kan mulia ya kan kasih sayang juga nah itu tapi sekarang dah lari semua dari budaya-budaya seperti itu dan satu hal lagi yang menjadi kesalahan dari yun cewi ya aku tipe orangnya lah ke negara itu ya itu aku jujur itu sama kenyataan gitu fakta mas fakta ya saya membicarakan fakta orang Jawa ini punya keyakinan misalpun ya ajaran kepercayaan itu di Jawa itu diakui sebagai agama Jawa KTP aku mesti tidak agama Jawa mas agama Jawa agama Jawa ini ini ada yang diakui sebagai agama Jawa malah yang diakui ini ajaran bukan dari Jawa malah diterima tapi ajaran yang benar-benar luhur orang 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 diterminkan bahwa ini merupakan agama yang ada di nusantara ini tapi makanya ini ini lho yang harus ditagih mas sabdo palo nageh janji itu yang ditagih ini mas berarti isinya sabdo palo nageh janji itu itu ajaran ajaran bukti luhur ini mas menageh ajarannya itu tapi berdampaknya nih alam karena berdampak alam itu apa pembersihan penetralisir pemmurnian kembali agar orang itu karena gini untuk menarik mencet yang sudah terdokma terdoktrin itu alam melakukan pergerakan yang pengaruhi energi-energi dalam fisik dan non fisik setiap manusia karena manusia ini terlalu mendominasi semua makhluk yang ada di bumi ini akhirnya jadi merusak nah itu kenapa aku dari dulu itu bertanya-tanya kenapa ya ajaran agama ada di disebutkan ini ajaran atau agama di bangsa Indonesia ini saya status agama kejauhan keren mas ya oh iya kejauhan nah kenapa dari dari Indonesia zaman didirikan Republik Indonesia ini kenapa jawa kok tidak dicantumkan sebagai agama itu loh orang terpikir terpikir semua akhirnya apa yang terjadi orang jawa jawa ini iya kan iya iya kan iya kan individualisme iya kan individualisme dan macam itunya kan karena manusia tidak mempunyai dasar jawa ini orang di dasar jawa orang bakal kena pengaruh imperialisme individualisme karena di dalam ajaran hawa ada adaran jawa menuntun tepo saliro lembah mana selamat 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 ini budaya tidak ada sekarang jaman saya itu apa jenisnya kalah di sekitar seperti itu jaman saya itu selamat selamat seperti itu ya dari segi itu saja sudah lepas ini yang harus ditagih karena yang sakdo palon keluar keluhuran budi ini ingin di kan gitu saya itu menyembah 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 dianggap musrih dikira menyembah berhala menyembah dianggap berhala diajaki diajaki itu loh ini bukan itu karena ini suatu ketegasan ini penegasan ya bukan itu menyembah karena itu fakta dampak terjadi itu karena krisis kemanusiawian krisis individualisme identitas diri krisis moralitas jawanya itu bener-bener itu itu mau dibawa kemana itu loh hahaha hahaha iya itu mau dibawa kemana itu mas mas kita berbicara sabbropalor mas tinus ini ini banyak yang bertanya-tanya mas tentang perjanjian sabbropalor sebetulnya mas tinus apa itu isi dari perjanjian soalnya kan selama ini kan belum saya singkatkan itu tadi saya jelaskan pada intinya tadi pada intinya nanti kalau dipelajari tentang sabbropalor kebelakang apa yang lain itu nanti malah orang tidak fokus saya sebutkan yang tadi itu kan isi dari serat yang ditadih oleh sabbropalor betul yang pasti harus tekan janji yang harus jangkep 500 tahun jadi sudah saatnya pada jatuh tempo janji itu sendiri eh pempestiminus tekan janji jangkep 500 tahun sudah cukup 500 tahun gomo budi madek sawiji gomo budi agama budi pekerti jawa ini madek sawiji sawiji dalam arti satu untuk semuanya tanpa pandang ras tanpa pandang itu keyakinan orang karena orang jawa sifatnya fleksibel universal namun konsep-konsepnya itu diajarkan adalah konsep jawa andai saja orang di dunia ini mengalami mengalami tentang ke jawa yaitu tadi alam gak akan rusak sampai sekarang dan sekarang tidak akan terdapat bencana pasti aman 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 adanya gemaripa loh jinawi kerta tar apa kenapa hal jinawi gemaripa loh jinawi lanjutannya teman sampai lali Nah itu Itu ya nama ini Sebuah penjelasan ya Itu fakta Karena memang sudah dilupakan Terima kasih